Intro Tribuner, sayang sekali kita sebagai tuan rumah IDMITSU Asia Talent Cup yang seharusnya menjadi balapan internasional pertama di sirkuit Mandalika harus batal dilaksanakan pada minggu 14 November kemarin ya jadi dikabarkan Dorna Sports selaku penyelenggara balapan MotoGP melakukan pembatalan lantaran adanya kekurangan Marshall nah ini yang menjadi polemik siapa yang gak tau Marshall aku pun juga baru tau ya jadi aku mau sharing ke kalian semua apa sih itu Marshall kok sampai menjadi hal yang sangat vital banget dibutuhkan dalam sebuah balapan nah ternyata nih Marshall merupakan seorang petugas berseragam orangnya yang bertanggung jawab atas keselamatan para pembalap saat berlaga di sirkuit jadi Marshall akan ditempatkan di berbagai titik berbahaya yang ada di sekitar lintasan balap untuk membantu para pembalap jika terjadi kerusakan, kecelakaan atau masalah lain yang menyangkut track nah disini kan kita jadi berpikir ya apa sih sebenarnya peran dan tugas utama dari Marshall selama balapan kalau kamu yang lihat balapan di TV entah itu MotoGP kemarin saat Rosie pensiun kemarin perpisahan kamu tentunya sering lihat ada beberapa petugas yang sering menolong pebalap maupun yang bisa disebut sebagai official gitu ya dikutip dari autosport.com ada berbagai macam peran dan tugas berbeda yang dapat dilakukan oleh seorang Marshall mulai dari tugas yang jelas terlihat yang sering kita tonton di TV hingga peran administratif yang kurang dikenal kita akan membedah satu persatu apa saja sih karena banyak banget jenis-jenis Marshall yang ada yang pertama yaitu trackside Marshall ini adalah Marshall yang mungkin paling jelas muncul di pikiran dan dapat secara teratur ditemukan di layar TV kamu ya mereka bertanggung jawab membantu memastikan lintasan bebas dari rintangan yang berpotensi berbahaya dan ini termasuk pemulihan motor atau mobil yang rusak lalu mereka memindahkannya ke tempat yang lebih aman dan juga bertanggung jawab membersihkan puing-puing kerikil ataupun oli dari sirkuit agar gak membahayakan pebalap yang lainnya yang kedua ada Marshall bendera udah tau dong ya tugasnya mereka ini memperingatkan pesaing tentang potensi bahaya seperti mobil yang berputar dengan mengibarkan bendera kuning atau memberi tahu pembalap lainnya bahwa track sudah bersih dari kotoran-kotoran yang membahayakan dengan menunjukkan bendera hijau ada juga nih kalau kamu lihat nih orang yang mengibarkan bendera kotak-kotak hitam putih di akhir lomba itulah namanya Marshall bendera yang namanya finish line Marshall ada lagi yang ketiga pit Marshall mereka adalah kelompok Marshall yang bertugas di pit lane ketika terjadinya tabrakan atau tabrakan antara itu ya motor atau mobil yang masuk dan keluar pit box atau bisa juga mengatasi kebakaran saat mengisi bahan bakar bahaya banget ini ya tugasnya ya yang keempat ada start line Marshall tentunya gampang banget dicerna tugasnya apa mereka ini memainkan peran penting sebelum dimulainya balapan memastikan bahwa semua motor atau mobil berbaris dengan benar sesuai grip kotak-kotak putih jadi mereka kemudian mengibarkan bendera kuning jika ada pembalap yang berhenti atau berusaha keluar dari garis saat balapan dimulai kalau gak ada start line Marshall ini balapan gak akan pernah dimulai ya yang kelima ada pedok Marshall para Marshall pedok ini melakukan berbagai tugas termasuk memastikan semua motor atau mobil berbaris dengan benar di area perakitan sebelum mereka menuju ke grid oke tugasnya sangat bersinergi dan berkesinambungan dengan start line Marshall ya jadi start line akan oke ini semua udah siap kalau pedoknya juga semua udah siap semuanya gitu tentunya ya yang terakhir ini administratif Marshall ini mungkin bagian adminnya ya catat-mencatat Marshall ini melaksanakan sejumlah tugas administratif di belakang layar seperti berkomunikasi antara kepala pos Marshall dan petugas kursus yang tentunya bertanggung jawab atas perlombaan nah itu dia beberapa jenis-jenis Marshall ada 6 ya tadi ya dengan tugas sebanyak dan seberat itu ternyata ya gengs para Marshall ini adalah sukarelawan alias gak dibayar sama sekali siapa yang mau kerja gak dibayar nah inilah mengapa sangat penting bagi para calon Marshall untuk benar-benar menyukai motor sport jadi seolah-olah kan kita kalau bekerja di bidang yang sesuai dengan ke apa yang kita sukai kesukaan kita tentunya kita akan menjadi lebih ikhlas lebih seneng gitu ya tapi ya luar biasa banget ya tugas buat para Marshall ini ya dan tentunya gak pahitan ya pahitan itu apa terkadang ada klub balap penyelenggara menawarkan upah dalam bentuk voucher, token, makanan dan hingga tip uang jadi ya gak terlalu pahit-pahit banget ya bertugas sebagai Marshall tentunya nah gengs dari rincian tugas-tugas dan peran-peran Marshall ini bisa dipastikan tanpa Marshall tentunya tidak akan ada balapan itu kenapa gelaran balapan yang ada di Mandalika besok terpaksa ditunda karena kekurangan Marshall itu sendiri nah terkait balapan yang ada di Mandalika itu yang awalnya akan digelar pada minggu 14 November kemudian kabarnya akan mundur menjadi 19 hingga 21 November mendatang so gak dibatalin tapi cuma diundur untuk mempersiapkan Marshall yang lebih lengkap agar aman terkendali jalannya balapan itu dia informasi dari Tribun News Podcast tetap stay tune terus di Spotify bye selamat menikmati